yuk cek mic 12 oke suaranya harusnya lebih kencang dari yang terakhir karena ini perbaikan yuk ah lanjut kemarin sampai terakhir tipe data ya oke berarti sekarang kita masuk ke operator ya oke oke biasa buka dulu hidup 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 ini harusnya lebih gede juga kelihatan kayak minggu lalu Hai wuwu lebih gede kan sepai modern iya kan di empat berarti sekarang nanti Hai kan Hai mantep lebih gede nih Oke ya udah langsung masuk materi hai eh operator pertama Python itu sama aja kayak bahasa-bahasa pemrograman yang lain gitu operator aritematikanya ada plus ada min ada bagi ada kali gitu ya ya udah sama aja eh ya udah berarti kita kita bikin pertama contoh lu terlalu eh A sama dengan satu B sama dengan dua tekan ini kan terus ring A tambah B ya udah bentar apa tiga gitu ya udah gitu bentar kenapa ini sintaksnya ada warnanya dong terus eh tegati coba biar angkanya lebih menarik empat set kayak biasa kayak biasa Oh ya apa nih apa nih santui bro ternyata 4 tambah 26 print terus A min B print A bagi B 4 bagi 2 print A kali B ini operator aritematika standar di seluruh bahasa pemrograman ya bakal kayak gini gitu print A tambah B2 tambah 464 kurang 224 bagi 22 Hai empat kali 28 Oke sampai sini dah jelas paham dong pahamlah pasti ngerti pasti paham terus yang di luar paham di luar biasanya gitu ada modul dulu modul itu kalau 10 sama tiga ya print A kalau dong ini modul modulus terserah kalian bilangnya apa gitu cuman dia ini pasti kalian yang lebih tahu lah masa nggak tahu gitu 1 di 10 bagi tiga sisanya berapa gitu sisanya satu coba misalnya nih misalnya 11 bagi tiga sisanya dua hasilnya dua jadi dia ambil sisa dari pembagian ya kalau 12 12 sisanya habis habis jadi nol tuh gitu ham ham terus satu ada lagi yang menarik nih ada yang menarik nih dari dari si Python ini eh kasih angka 10 lagi 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 jadi print A garis miring-garis miring bagi-bagi baginya dua kali ya B nah ini adalah floor division atau bagi tapi dibuletin ke bawah kayak 10 bagi tiga kan 3,333333 gitu kan tapi biasanya nih coba standarnya dulu standarnya dulu save print eh print jalanin nih sorry kesonang juga 33333333 kan tapi kalau kita pakai floor division kita bagi bagi turunin ke bawah dia bakal jadi tiga doang gitu nah misal misal min 10 berarti kan min 3,33333 kan save copy press min kalau dibuletin ke bawah jadinya berapa bukan min 3 tapi min 4 karena 3 min 3 itu lebih tinggi dari min 4 min 4 kan ke bawah dibuletin ke bawah sama dia gitu paham paham dong terus 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 ada lagi satu lagi ini ini pangkat jadi 10 pangkat 3 ke kegedean angkanya saya bingung betulnya 3 pangkat 3 gitu kan 9 3 pangkat 3 eh kok 3 pangkat 3 kali 3 3 9 kali 3 2 7 ya bener jadi ini adalah pangkat gitu berapapun angkanya dia dipangkatin nama dia 3 kali 3 saya bingung juga gitu ya 2 kali 2 4 4 kali 2 8 gitu kan save 5 5 8 ini adalah pangkat pangkat iya pangkat terus ya ini nih operasi aritematika standar ya maksudnya standar di Python kayak yang nggak standar di Python yang paling beda tadi yang kalian tahu ada ini sama ini gitu di bahasa lain nggak ada kayaknya nggak ada sih cuma ada di Python kalau saya nggak tahu tapi kalau ada yang tahu ya bisa tahu saya kalau saya salah gitu ini floor division ini pangkat gitu oke jadi pertama ada tambah kurang kali sama bagi terus yang unik itu sama modulus ya gitu semuanya ada kan semua bahasa pemrograman yang unik dia ada floor division sama pangkat oke setelah itu ada comparison operator kayak operator perbandingan operator perbandingan ya sebutnya operator perbandingan itu kayak apa bang operator perbandingan itu gini kalau gini sama dengan tidak sama dengan lebih besar lebih kecil lebih besar lebih kecil sama dengan sama lebih besar sama dengan gitu ya gitu ya gitu nah gimana fungsinya apa nih fungsinya apa fungsinya dia ini kalau kita pakai Hai pakai statement dia ini bakal ngeluarin true atau false jadi operator perbandingan ini cuma buat ngebandingin gitu misalnya Hai misalnya iya kan ini kan A tambah B gitu kan terus kita print ini hasil keluarannya kalau kita operator perbandingan dia cuma bakal ngeluarin true atau false doang dua eh A itu lebih kecil dari B dengan apa hasilnya bener kan bener true dia bakal ngumpulin true kalau kita balik kalau kita balik ya dia cuma bakal ngumpulin false jadi operator perbandingan ini buat melihat nilai nilai kebenaran dari suatu gimana sih nilai kebenaran dari suatu nilai yaudah Pokoknya di perbandingan untuk menentukan perbandingan gitu ini benar apa salah ini perbandingan dari dua ini gitu buat kebandingin ya tapi tapi 39 sama dengan ini pasti G karena 2 tidak sama dengan 2 sama dengan 3 2 tidak sama dengan 3 2 tidak sama dengan 3 terus paham kan cara pakai ini kan tidak sama dengan oh misalnya lebih kecil sama dengan 2 lebih kecil sama dengan 3 set jalanin disini true hasilnya benar karena 2 itu tidak sama dengan 3 tapi kalau ini sudah ada 3 dia tetap bakal munculin true karena kurang dari sama dengan kurang dari atau sama dengan 3 kurang dari atau sama dengan 3 ya benar 3 sama dengan 3 karena ada ataunya ini bacanya kurang dari atau sama dengan jika salah satunya benar maka benar itu atau kalau dua-duanya benar lebih benar tapi tidak bisa karena bagaimana karena angka ini cuma bisa satu hasilnya ya kalau tidak kurang dari ya sama dengan tidak mungkin kurang dari dan sama dengan itu tidak mungkin tidak mungkin nah ya lho terus yang ketiga ada logika logika aritmatik logika aritmatik ini bakal dipakai di misalnya if statement nanti kita bakal pakai if statement misalnya misalnya nih saya punya angka lagi nih c sama dengan 4 terus d sama dengan 5 gitu nah ini ini misalnya A kurang dari sama dengan B dan gitu eh dan gak ada dan N N eh ya saya kasih tau dulu ada sesuatu yang lu ngasih 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 jadi logical aritmatika ini logical operator atau operator logika aduh bagi bahasa indonesia aja lah ribet logika operator operator logika itu ada tiga di pitan ada n ada or ada not gitu atau kalau di bahasa pengrograman lain kalian berasing dengan ini jandan atau ini gitu kan ada n ada or tapi pitan ada not not itu gimana kalau di bahasa pengrograman saya enggak karena saya enggak pernah pakai dan jarang mau pakai di pitan sendiri pun ya saya belum pernah pakai note gitu jadi n or not bukan or not not or gitu ada tiga gimana cara penggunanya cara penggunaan adalah misalnya A kurang dari sama dengan B dan C kurang dari D ini hasilnya true ini balik lagi buat perkondisian kita bakal bahas perkondisian kita pahami dulu operator-operatornya gitu atau misalnya kita pakai or 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 itu kalau salah satu benar maka benar ini saya kasih ini ini salah kan ini false kan ini true tapi dia bakal ngasih true true tapi kalau salah satunya salah eh dua-duanya salah ya maka dia salah false itu nah or eh not ini apa bang not ini bakal cuma nampilin kesebalikan dari yang true atau false gitu jadi dia itu naruhnya gini not a kurang dari b jadi a lebih besar dari b d a a lebih besar dari d a oh tadi tipe yaudahlah lanjut gitu a lebih besar dari d a itu 3 d itu 5 ini kan false berarti hasilnya adalah true kalau kita print semuanya nih karena tidak false tidak tidak salah jadi benar gitu eh bentar no set jalanin true gitu kan true kan dapet gak nih dapet gak nih jadi not itu bakal ngasih tau kesebalikan dari kondisi yang ada jadi perbandingan yang ada gitu atau misalnya nih saya kasih kan dia true bisa bikin true a sama dengan a sama dengan b not tidak a sama dengan b a sama dengan b kan ini true kan berarti tidak true hasilnya adalah false gitu eh apa nih sepertinya sama dengan sama dengan doang false kan false jadi dia tidak true sama dengan false udah gitu doang gitu doang ya bilang aritematika berapa menit 17 menit lama juga ini jadi pertama ada operator aritematika tambah kurang bagi tali modulus 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 floor division exponential atau pangkat terus adanya operator perbandingan 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 itu ada sama dengan tidak sama dengan kurang dari lebih dari kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan kan sama ada operator logika ada not ada or ada n sebenarnya ada lagi namanya bitwise bitwise ini nih bitwise operator operator bitwise ini kayaknya gak bakal berguna sekarang sekarang ini jadi saya gak bakal jelasin karena cuma bakal bikin kalian bingung gak ngerti apa-apa nanti malah malah lupa semua nih apa yang udah dijelasin sekarang nih gitu jadi buat kenangan-kenangan ini di set ini komen dulu itu komen ini komen juga itu kenangan komen 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 di save simpen udah sampai sini saya jelasin ya makasih yang udah nonton makasih banyak semoga apa yang saya sampein nyangkut kepake bermanfaat jumpa lagi next video bye bye bye